Selamat datang di Layar Mas Mas! Semua podcast yang membahas penontonan film-film di bioskop streaming Tornado Note Dengan saya, Little Indonesia Saya, Tommy Penyakatsuki Saya, Dion Lemahgatan Di peserta kali ini kami akan peserta Top 5 Action Film by Kino Rift versi Layar Mas Mas Halo pertama adalah Konstantin, merupakan adaptasi yang kurang akurat dari komik Hillbass, Pak Dari isi komik Itu menceritakan tentang eksorsis yang oga-ogaan bekerja Sudah sakit paru-paru Dikejar setan di neraka Dan dia berusaha mencari tiket ke surga, Pak Kurang karena apa ya Pak? Nah itu meng-set scandal gue dalam tokoh pertama film itu harusnya kayak gitu Harus pake jazz, merokok, terus oga-ogaan gitu, Pak Itu film-film dulu kayak gitu, Pak Ya, banget, kayak gitu, Pak Tapi ini sebenernya Kita nungguin banget sekelnya nih Konstantin ya Pengen, pengen ada, tapi Kayaknya gak mungkin sih, dan ada siapa waktu masih muda Masih muda ya Film kedua adalah Speed Nah ini ada film legendaris Layar Mas RCTI Yes Tuh, film Speed ini bercinta tentang polisi rebel gitu Yang terjebak dengan seorang perempuan cantik Di sebuah bis yang sudah dipasangi bom Mantap Saya pas nontonnya tuh selalu tertidur di bagian setelah lompat mobilnya gitu Wah, gak abis Bung, kena gini sih Kederaan gini Tau-tau udah di bagian kameret Gitu Masuk dalam 500 best movie of all time, Pak Iya, of all time, betul Iya, nomor 451 Lumayan, Pak Lumayan, Pak Bagus gitu Disitu performanya keren banget sih Dan trivia Speed 2, Pak Itu kan merupakan salah satu sekolah terjelek sepanjang masa Iya, itu muda sih Oke, ketiga kita ada The Matrix, Pak Wah, udah lah Film legendaris lah Film legendaris yang melampui jamannya, Pak Dan dia tuh mencuri lampu sort dari Star Wars The Phantom Menace, Pak Karena cuma dari Ciberlomu Dan keburuan dari The Matrix, akhirnya Spotlight buat Star Wars-nya berkurang Karena saking kerennya The Matrix-nya Oh gitu Tapi sebenernya Di Kederaan ini kalau gak ada The Matrix Mungkin dia gak akan sesukses itu ya? Itu lah, siapa yang tidak bisa ingat adegan Ballot time-nya The Matrix Ada kan diciptakan khusus buat film itu doang Iya, itu buat Muji Bisa kan, ini bisa kan Ternyata bisa dan bagus benar Ada cerita juga bahwa si Ken Urif ini Lagi dilanda masalah ekonomi juga Saat itu Saat itu Jadi setelah diterima The Matrix Jebret kelar semua masalah hidupnya Dan akhirnya dia jadi dermawan setelah itu Iya, Ken Urif itu termasuk dalam list Orang-orang artis Hollywood yang sangat dermawan gitu Tropis benar Tropis banget gitu sebetulnya Kita punya Point Break Wah ini adalah sebenernya Kisah drama romantis yang berbumbu Plot Haze Movie sebetulnya Point Break ini adalah Salah satu filmnya Ken Urif yang melejitkan nama dia Sebetulnya Jadi bukan Sebelumnya dia mungkin gak terlalu terkenal Tapi setelah Point Break ini Performance-nya disana itu Lo akan lihat Ken Urif Rasa Tom Cruise di Top Gun gitu Sebenernya Dia jadi polisi FBI gitu Masuk ke dalam Komplotan server Yang Server Surfer ya sebenernya Yang Diduga sebagai Sekelompok Pencuri ulung Bernama The Ex-President Jadi Di film itu tuh Selain menawarkan Aksi yang Lumayan seru Pada waktu itu juga Dramanya itu Kental banget Itu biasa lah Film-film tahun 90 Ini kan 91 ya Film-film tahun 90 91 tuh Facingnya tuh lama Karakterisasinya tuh Dalem banget lama gitu Tapi pada saat dikasih aksinya Jebret Itu seru banget Apalagi dengan legendaris lo Si Ken Urif ini ngejar Salah satu gengnya itu Ah Oh Oh no Ah Oh non Oh 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 Terus ada last pick gitu bahwa itu ada John Wick ya, seorang mantan pemunuh bayaran yang turun kembali ke dunia hitam karena anjing kemudian meniak istrinya meninggal Meninggal gitu sebenernya Sebenernya konyol tapi karena yang main Ken Roof jadi bagus Jadi bagus gitu Tapi premis konyol lebih bagus itu gak terjadi instan aja Si Ken Roof itu juga kalau menonton John Wick 1, film yang super rated itu, si Ken Roof itu belajar nembak yang bener-bener belajar nembak Jadi dia bener-bener taktikal gitu makanya kalau ngeliat gaya nembaknya itu realistis, itu emang kayak begitu gitu Oke itu aja kalau kalian ada rekomendasi film lain, action naik Indonesia yang mau kalian bagi di bawah kalian tulis aja di bawah Atau menurut kalian, kita harus ngebahas siapa lagi sih filmnya action yang harus kita lihat Atau mungkin film drama apa aja sih yang bagus dari artis ini atau apa Bang gue pengen film dramanya Chuck Norris gitu Oh iya boleh boleh, nanti kita reset, nanti kita tentukan itu Rekomendasi film untuk minggu ini Oke karena Tommy nya lagi sakit jadi yang baca rekomendasi film kali ini cuma gue sendiri Jadi video yang lo tonton barusan itu tapping Film pertama datang dari film India, nih gue rekomendasiin film India judulnya Raes Mengambil latar tahun 80-90an, Raes berkisah tentang perjuangan seorang pria bernama Rais Yang diperankan oleh Syarukan yang seseorang yang bukan siapa-siapa berubah menjadi orang yang paling berkuasa di Gujarat Terus film kedua dari luar negeri kita punya Bleed for This Ini adalah film biografi petinju Vinny Pazmanian Yang diperankan oleh Miles Teller yang meraih Gelar juara dunia setelah mengalami kecelakaan mobil yang membuat lehernya patah dan terancam tidak bisa berjalan lagi Sedikit trivia, film biografi Roberto Duran ini Petinju yang pernah dikalahkan oleh Vinny di klimaks film ini juga udah pernah dirilis tahun 2016 Jangan judul Hands of Stone Kami tidak selesai disini Semua dunia di luar negeri Kami sangat sakit dengan orang-orang berbicara tentang hal-hal seperti aku mati Kev, aku akan berbicara lagi Beritahu aku siapa kamu Beritahu aku siapa kamu Beritahu aku siapa kamu Jangan lupa like, comment, share dan subscribe di LairaTV Dan kalian tulis di bawah request Harus kita bahas apa lagi di episode berikutnya Sampai jumpa Dadah